Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron panggilan industriar yang tayang hari ini 18 Oktober 2022 episode 206 Kali ini tiba-tiba saja Vogue dikejutkan dengan kedatangan Raymond kembali di kontrakannya tersebut Walaupun kali ini kontrakan dari Vogue sudah dijaga oleh beberapa bodegat suruhan dari Habibie dan juga kita Namun nampaknya kali ini kedatangan Raymond ke rumah Vogue ataupun ke kontrakan Vogue Ternyata ingin mengatakan bahwa Raymond telah menculik Malah dan kali ini Malah sudah ada di tangan Raymond Dan kali ini pula tiba-tiba saja Vogue benar-benar kaget mendengar segala ucapan dari Raymond tersebut Vogue benar-benar tak menyangka Raymond melakukan semua itu terhadap Malah Bahkan kali ini Raymond menghalalkan segala cara untuk menggagalkan pernikahannya bersama dengan Lian Dan kali ini memanfaatkan Malah untuk diculik Namun kali ini laki-laki Vogue menegaskan dihadapan Raymond tidak akan menggagalkan rencana pernikahannya dengan Lian Apapun yang akan Raymond lakukan Karena Vogue yakin pasti Lian akan bisa menemukan keberadaan Malah dan akan membawa Malah pulang dalam keadaan baik-baik saja Dan kali ini pula Sepertinya di dalam hati Vogue benar-benar sedih karena kali ini Malah yang harus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Raymond kali ini Dan tak menyangka Raymond berbuat sejauh ini untuk menggagalkan pernikahannya bersama dengan Lian Padahal kali ini Vogue benar-benar sudah meminta dengan sangat kepada Raymond untuk tidak mengganggu segala urusannya yang berhubungan dirinya dengan Lian Namun justru kali ini Raymond berbuat tambah nekat dengan menculik Malah untuk menggagalkan pernikahan Lian dan juga Vogue Sementara itu kali ini Vogue dan juga Lian berusaha mencari keberadaan Malah yang kali ini sudah ada di tangan Raymond Lian benar-benar kali ini bingung harus bagaimana lagi mencari keberadaan Malah yang tak kunjung mendapatkan petunjuk untuk menemukan keberadaan Malah Dan kali ini sepertinya Lian benar-benar hampir frustasi untuk menemukan keberadaan anaknya tersebut Namun kali ini Vogue yang selalu ada di samping Lian berusaha menguatkan dan juga menenangkan Lian Bahwa notabenya kali ini malah secepatnya bakal ditemukan dan dalam kondisi baik-baik saja Dan kali ini pula Vogue benar-benar meminta kepada Lian untuk bersabar karena mungkin kali ini adalah satu-satu Ataupun ujian-ujian menjelang hari pernikahan mereka Dan harus dijalani dengan sabar dan akan menemukan jalan keluarnya dibalik permasalahan yang sedang dihadapi kali ini Dan sepertinya Lian pun benar-benar luluh dengan semua kata-kata Vogue dan lebih tenang kembali menghadapi Raymond yang benar-benar sudah kejam Melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk bisa menggagalkan pernikahan Lian dan juga Vogue Dan kali ini Vogue meminta kepada Lian untuk tetap bersabar mencari keberadaan malah dan pastinya akan secepatnya menemukan malah dan bisa membawa malah kembali dari tangan Raymond yang benar-benar sangat jahat Akankah kali ini Lian akan mendapatkan sebuah petunjuk ataupun panggilan untuk menemukan keberadaan malah yang sudah ada di tangan Raymond tersebut Wah kira-kira bagaimana ya guys perjuangan Vogue dan juga Lian untuk bisa menemukan keberadaan malah dan bisa membawa malah pulang dalam keadaan baik-baik saja dari tangan Raymond Dan semoga saja kali ini tidak ada yang dikorbankan untuk pencarian malah itu Sementara itu kali ini kata Bilal berusaha untuk menenang sang anak yaitu Lian Bahwa kali ini harapan satu-satunya adalah meminta kepada sang kuasa agar bisa diberikan petunjuk dan juga jalan agar secepatnya bisa menemukan keberadaan malah Dan kali ini kakek Bilal yakin karena sang kuasa lebih tahu di mana keberadaan malah dan bagaimanakah kondisi malah Sehingga pada akhirnya kali ini Lian benar-benar mendengarkan semua matikan dari kakek Bilal untuk meminta petunjuk keberadaan di mana malah saat ini Yang ternyata sudah disembunyikan oleh Raymond demi menggagalkan pernikahan Vogue dan juga Lian Dan kali ini kakek Bilal mengatakan bahwa ini adalah salah satu cobaan yang harus dilewati oleh Vogue dan juga Lian Menjelang hari pernikahan mereka dengan hilangnya malah yang ternyata dilakukan oleh Raymond Akankah kali ini Lian dan juga seluruh keluarga Vogue bisa benar-benar membantu menemukan keberadaan malah Sehingga nantinya prosesi demi prosesi pernikahan yang akan dilakukan oleh Lian dan juga Vogue akan berjalan dengan lancar Dan kali ini yang kita harapkan Lian secepatnya menemukan keberadaan malah Sehingga Raymond benar-benar tidak akan melakukan hal konyol kembali Kira-kira akan seperti apa ya guys episode malam hari ini usaha yang dilakukan Lian dan juga keluarga break untuk menemukan keberadaan malah Dan apakah kali ini semua persiapan-persiapan pernikahan Vogue dan juga Lian akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan mereka Di tengah-tengah kali ini segala usaha Raymond telah dilakukan untuk mencoba menggagalkan rencana pernikahan mereka Namun apapun itu yang kita harapkan Vogue dan juga Lian menikah dengan lancar dan tidak ada lagi gangguan yang dilakukan oleh Raymond Makin penasaran ya guys kira-kira bagaimanakah kelanjutan episode malam hari ini Dan kira-kira bagaimanakah proses pernikahan Vogue dan juga Lian apakah berjalan lancar atau lagi-lagi Raymond yang akan menghalangi itu semua Makin penasaran saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!